Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 8 Melihat kanan-kiri tidak ada orang, timbul keinginannya untuk bermain-main di pantai itu. Dari rumah memang ia sudah membawa ganti pakaian. Pakaian pengganti itu ia letakkan di atas pantai yang tidak tersentuh air, ditindih dengan batu agar tidak terbawa kabur angin, kemudian melepas sepatunya, melepas tusuk kode dan hiasan rambut, dan berlarilah ia hanya mengenakan pakaian dalam yang ringkas berwarna merah muda, dan di lain saat ia telah meloncat ke dalam air yang bergelombang. Terdengar gadis remaja itu tertawa-tawari yang seorang diri ketika bermain-main dengan ombak. Kalau ada ombak datang bergulung-gelung, ia meloncat dan menyambut gelar lombang itu, menyelam ke bawah gelombang, kemudian muncul di belakangnya rasanya seperti bermain-main dengan kawan-kawan yang akrab, yang merangkulnya, menggelitiknya, dan mengajaknya bermain-main dengan gembira sekali. Air yang dingin sejuk itu sungguh nyaman terasa membungkus kulitnya. Ia juga kuat sekali menyelam. Bahkan jauh lebih kuat daripada mendiang kakek nelayan yang menjadi gurunya. Hal ini adalah karena Gio Acu telah menerima gemblengan dari Bantruk Moli dan telah menghimpun tenaga saksinkangnya membuat ia mampu menahan napas sampai jauh lebih lama daripada guru renangnya sendiri, apalagi dibandingkan orang lain. Orang akan berdebar tegang dan khawatir kalau melihat gadis remaja ini menyelam dan mengejar ikan di dalam air. Rasanya seperti berjam-jam walaupun sesungguhnya hanya kurang lebih 10 menit saja. Akan tetap 10 menit ini sudah merupakan hal yang hebat dan jarang ada orang mampu melakukannya. Dan gadis ini memang cerdik sekali, pandai mencari akala menciptakan sendiri alat untuk bernafas di dalam air, yaitu sebatang jerami panjang yang tengahnya berlubang, ujung batang itu dipasangi kayu kering sehingga terapung terus, dan ujung yang lain dimasukkan ke dalam mulutnya. Dengan alat ini, ia mampu menyelam sampai lama sekali karena ia dapat menghirup udara lewat batang jerami itu. Sampai sejam lebih lamanya Gyokcu bermain di lautan itu. Akhirnya ia merasa cukup puas dan berenang ke tepi. Akan tetapi, alangkah kaget dan dongkolnya ketika ia melihat seorang pemuda duduk di dekat tempat ia menaruh pakaian penggantinya tadi. Dan yang lebih menjengkelkan hatinya lagi, pemuda itu dikenalnya sebagai pemuda yang paling genit dan ceriwis di antara semua orang muda yang kini menjadi tamu gunya selama beberapa hari ini bahkan ia tahu pula bahwa pemuda itu bernama Siang Kuantek, putra dari si Geanbok yang merupakan tuju, majikan pulau, dari Pulau Hiu, seorang yang kabarnya kaya raya dan berpengaruh, ia mempunyai banyak anak buah dan menjadi bajak laut yang amat disegani dan ditakuti. Siang Kuantek itu seorang pemuda berusia 20 tahun yang matuk keranjang, tinggi kurus namun tampan dan pesolek. Pemuda itu ceriwis dan genit juga cabul dan sudah seringka menggodanya, bahkan pernah beberapa kali didamperatnya. Namun gurunya adalah sahabat baik ayah pemuda itu, bahkan sikap gurunya terhadap pemuda tampan ini pun kadang memuakan hati. Giyokcu mau apa pemuda itu berada di pantai dan mendekati pakaian penggantinya yang ditindih batu di atas pasir itu? Giyokcu keluar dari dalam air dan berjalan di atas pasir menuju ke tempat pemuda itu duduk di atas pasir. Akan tetapi ia teringat akan pakaiannya yang basah, pakaian dalam lagi di dalam keadaan basah itu pakaiannya melekat dan mencetak tubuhnya, membuat tubuhnya membayang dan nampak lekuk lengkungnya. Perasaan rikuh dan malu membuat wajah Giyokcu kemerahan apalagi melihat pemuda itu memandang kepadanya dengan mata melotot seolah-olah biji kedua matanya hampir nelompat keluar dan mulutnya terenganga. Pandang matu itu menyapu dan seperti mencengkeram beberapa bagian tubuhnya sehingga bagian-bagian tertentu itu terasa seperti digelitik. Kenapa engkau memandang seperti itu, sampai biji matamu mau copot bentaknya marah? Yang dibentak malah tersenyum, alu menarik napas panjang, seolah-olah baru sadar dari mimpi yang amat indah. Aduhai! Adik Giyokcu, engkau sungguh cantik jelita tubuhmu itu, ah, aku bisa gila kalau tidak kau beri cium satu kali saja pada mulutmu sepasang metu yang jeli dan bening itu seperti memancarkan sinar berapi. Siangko antek, mulutmu sungguh busuk. Eh, iiit, eh, iiit, engkau baru berusia 15 tahun dan aku sudah 20 tahun, nona manis, sepatutnya engkau menyebut aku to'ako seperti yang sudah-sudah. Bukankah gurumu sendiri menyuruh engkau menyebut to'ako kepada ku to'ako hidungmu? Siapa sudi menyebutmu to'ako? Engkau berhati kotor, metu keranjang, hidung belang, genit dan cerewis. Hayo cepat kau pergi dari situ dan tinggalkan aku sendirian. Aku mau berganti pakaian kering kembali sepasang metu yang natal itu menjelajahi tubuh Giyokcu, membuat gadis itu ingin sekali menutupi tubuhnya bagian depan dengan tangan atau pakaian kering. Aduh, bukan main indahnya tubuhmu, pemuda itu terang-terangan menelan rudah. Bagaimana kalau aku yang menggantikan pakaianmu dia mengambil pakaian kering itu dari bawah tindihan batu? Berikan pakaian ku, engkau keparat Giyokcu sudah marah sekali dan memaki. Aduh, bukan main. Kalau marah mulutmu cemberut matamu terbelak semakin cantik saja. Siaomoy, aku cinta padamu, dan aku akan meminta pada ayahku untuk meminangmu menjadi istriku. Siaomoy, berilah aku sebuah ciuman saja dan aku akan pergi tidak mengganggumu lagi, ngaco. Siang ku antek, sekali lagi, berikan pakaian ku dan pergi dari sini. Ini pakaian ini dia mendekatkan pakaian itu ke depan mukanya dan menyedotnya. Air, wangi, kau mau pakaian ini? Boleh, ditukar dulu dengan ciuman satu kali jahanam busuk, engkau mau menghinaku mentak Giyokcu. Kini tak dapat lagi ia menahan kemarahannya, dan dengan cepat ia sudah menerjang dengan tangan kanan memukul ke arah muka siang ku antek, sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah pakaian yang dibawa pemuda itu. Wuuut, si Wuuut, kedua tangan gadis remaja itu mengandung tenaga pukulan yang cukup dasyat karena selama lima tahun ini ia telah banyak mempelajari ilmu-ilmu silat dari gurunya, dan sudah berhasil menghimpun Sinkeng yang kuat, apalagi karena ia pernah minum darah anak naga itu walaupun tidak begitu banyak. Namun, siang ku antek adalah seorang pemuda yang tingkat ilmu silatnya sudah cukup tinggi, masih setingkat lebih tinggi dibandingkan Giyokcu, apalagi dia sudah mempunyai banyak pengalaman berkelahi ketika dia memimpin anak buah ayahnya membajak kapal dan perahu di tengah lautan dan bertempur melawan pemilik kapal yang dibajak. Eh, sayang tidak kena, nona manis dengan cekatan, siang ku antek melompat ke samping untuk menghindarkan diri dan mengangkat pakaian itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Hayo tukar pakaian ini dengan cuman di mulutmu. Satu kali saja jahana busuk, ku bunuh engkau Giyokcu membentak dan ia terus menyerang lagi dengan lebih ganas. Namun kembali pemuda itu dapat mengelak dengan berlompatan, dia pun sudah berapa kali mengelak dari terkaman terjangan gadis itu. Kemudian, melihat betapa gadis itu cukup lincah dan merupakan lawan yang cukup berbahaya, lalu menyelipkan pakaian Giyokcu itu diikat pinggangnya, dan dia melayani Giyokcu dengan kedua tangannya. Kini dia bukan hanya mengelak, melainkan kadang-kadang menangkis dan setiap kali menangkis, dia sengaja mengusap lengan gadis itu. Aduh halusnya, mulusnya, hangat lagi Giyokcu semakin marah. Tiba-tiba dia mencengkeram dengan lengan kirinya ke arah muka siang ku antek, sedangkan tangan kanannya, dengan kecepatan kilat menonjok ke arah lambung. Serangan ini hebat sekali, namun agaknya siang ku antek sudah dapat menduganya. Dia menangkis cengkeraman ke mukanya, lalu menangkap tangan yang menonjok, ditariknya tangan itu dan diciumnya sampai berbunyi ngok. Jahanam busuk, anjin kau, buaya kau, monyet kau Giyokcu memaki-maki sambil sibuk mengusapit tangan yang dicium tadi dengan ujung pakaiannya yang basah. Melihat olah gadis itu, siang ku antek tertawa geli. Air, baru tangannya sudah sedap sekali dicium, apalagi bibirnya biarpun ia marah sekali. Giyok bukan anak bodoh dan ia tahu bahwa pemuda ini memiliki ilmu silat yang tinggi dan agaknya tidak akan mudah baginya untuk dapat merampas pakaiannya itu. Siang ku antek, awas kau. Kalau kau lanjutkan kekurang ajaranmu, kalau tidak segera kau kembalikan pakaian itu, aku akan lapor kepada guruku engkau akan disiksa dan dibunuhnya akan tetapi, mendengar ancaman ini, pemuda itu malah tertawa. Ibu gurumu. Hahaha, ia akan mentertawakanmu, siang moi. Aku sudah sejak beberapa hari yang lalu saling berciuman dengan gurumu. Kalau aku boleh menciumnya, mengapa aku tidak boleh menciummu? Dan aku percaya ia akan lebih senang kalau aku yang mengajarimu cinta daripada ria lain. Gurumu tentu akan senang sekali mempunyai mantu aku, dengan demikian aku akan selalu dekat pula dengannya Giyok ecu tidak berapa mengerti apa yang dimaksudkan oleh pemuda itu dengan ucapan tadi, akan tetapi mendengar bahwa gurunya membiarkan dirinya dimaklumi pemuda ini, mukanya berubah merah dan hatinya merasa muak sekali. Sudahlah, kalau engkau menghendaki pakaian itu, boleh kau rampas. Memang engkau anak bajak laut, biasanya hanya merampok. Aku akan mencari pakaian lain berkata demikian, Giyok ecu melompat hendak pergi meninggalkan pemuda itu. Akan tetapi ada bayangan berkelebat di sampingnya dan tahu-tahu pemuda itu sudah menghadang. Jelas bahwa dalam ginkeng ia juga masih kalah jauh. Siang ku antek, mau apa engkau menghadangku? Aku mau pergi, jangan menghadangku tidak boleh, nona manis. Belum boleh pergi. Engkau masih hutang cuman yang harus kau bayar. Marilah, mari beri aku cuman dan aku akan membantumu berganti pakaian kering, kemudian kita bersama menghadap gurumu dan ayahku untuk membicarakan urusan perjodohan kita. Aku cinta padamu, si Omoy. Sialan Giyok ecu membentak dan pun terpaksa menyerang lagi. Akan tetapi sekali ini, siang ku antek bukan hanya mengelap dan menangkis, melainkan membalas dengan serangan berupa colekan, cubitan dan rabaan. Biar bukan merupakan serangan pukulan berbahaya, namun bahkan membuat gadis repot sekali karena tentu saja ia tidak sudi dicolek, dicubit atau diraba secara demikian kurang ajarnya. Hampir ia menangis saking marah dan jengkelnya karena setelah lewat belasan jurus, belum juga ia mampu memukul pemuda itu sedangkan beberapa kali dada dan pinggangnya kena dicolek dan diraba. Tiba-tiba, gadis itu mengeluarkan suara melengking nyaring, kedua tangganya melakukan serangan dorongan demtelapak tangan terbuka ke arah lawan. Itulah jurus dari ilmu silat tok hawe akun, silat kembang selai racun, ciptaan bantok molly yang amat hebat dan dasyat. Sebetulnya, ilmu silat ini merupakan ilmu simpanan dan tidak boleh dikeluarkan secara sembarangan saja. Kalau kini Giyokcu mempergunakannya, hal itu membuktikan bahwa ia memang sudah marah sekali terhadap pemuda itu. Serangan ini adalah serangan maut, karena pukulan dengan kedua tangan terbuka itu mengandung hawa beracun. Biarpun Giyokcu belum menguasai ilmu ini sepenuhnya, namun pukulannya itu tidak boleh dipandang ringan dan cukup berbahaya untuk membunuh lawan. Siangko Antek mengenal pukulan ampuh. Dia mengeluarkan seruan kaget, akan tetapi dengan kecepatan luar biasa dia sudah melempar tubuhnya ke samping sehingga dorongan kedua tangan Giyokcu itu luput. Kaki pemuda itu mencuat dan menyentuh lutut Giyokcu. Kini gadis itu yang mengeluarkan seruan kaget dan sebelah kakinya jatuh berlutut. Tiba-tiba kedua lengan pemuda itu sudah memeluknya dan muka pemuda itu mendekat, mulut diruncingkan siap untuk mengecupuk mulutnya. Giyokcu menarik tubuh atas ke belakang, menjauh dan kedua matanya terbelalak penuh rasa jijik dan ngeri, akan tetapi mulutnya. Diruncingkan itu terus mengikuti mukanya dan mengejar untuk mencium, sedangkan pelukan kedua lengan itu erat sekali, membuat ia tidak mampu menggerakkan kedua lengannya yang ikut pula dilingkari lengan Siangko Antek. Kini muka itu sudah dekat sekali, bahkan napas yang panas pemuda itu sudah terasa menghembus di pipinya, membuat Giyokcu merasa tengkuknya meremang saking ngerinya. Cuh! Cuh dua kali Giyok meludah ke arah muka yang dekat itu. Muka Siangko Antek basah semua desiram meludah. Pertama mengenai mulut dan hidungnya, yang kedua kalinya mengenai antara kedua matanya sehing kedua matanya terpaksa diperjamkan. Saat itu dipergunakan oleh Giyokcu untuk memukul dengan kepalan tangan ke arah perut pemuda itu. Ngek pukulan itu tidak dapat dilakukan terlalu keras karena jaraknya yang amat dekat, namun cukup membuat Siangko Antek menjadi mulas dan rangkulannya terlepas. Giyokcu meloncat ke belakang. Siangko Antek membungkuk memegangi perutnya, lalu mengangkat muka dan matanya yang memandang Giyokcu menjadi beringas. Hem, ludahmu manis rasanya, akan tetapi pukulanmu memulaskan perutku. Untuk itu, engkau harus mengobatinya dengan lima kali cuman tiba-tiba dia menubruk maju, gerakannya demikian cepat sehingga hampir saja pundak Giyokcu kena dicengkram. Gadis itu menggerakkan tubuh mengelak sehingga cengkraman itu hanya menyerempet pakaian saja. Beret baju di bagian pundak itu robek dan karena baju itu adalah baju dalam, maka di sebelah dalamnya tidak ada pakaian lain sehingga begitu robek, nampaklah kulit pundak dan bagian kulit dada yang membukit, halus dan mulus. Giyokcu melomcat dan melarikan diri, akan tetapi karena ia berada di tepi laut, larinya bahkan menuju ke laut. Duhai! Indahnya pundak dan dadamu, siang umoi kata pemuda itu sambil mengejar. Giyokcu berlari terus ke lautan, ditertawai oleh siang keatek. Hendak lari ke mana kau? Ke laut! Hahaha, mana mungkin engkau akan berdiam terus di lautan? Kesinilah manis dan mari kita bersenang-senang akan tetapi Giyokcu tidak peduli dan melihat betapa pemuda itu terus mengejarnya, ia pun lalu melarikan diri terus ke laut yang semakin dalam lalu ia pun berenang dan menyelam. Sebagai seorang putra tuju, majikan pulau, dan ia pun hidup di atas sebuah pulau, tentu saja siang keatek juga pandai berenang. Akan tetapi kepandainya dalam hal renang ini bias biasa saja, seperti orang biasa. Dibandingkan dengan Giyokcu, tentu saja dia kalah jauh. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa gadis itu adalah seorang ahli bermain dalam air yang amat pandai. Dia hanya tertawa dan menghadang di lautan yang agak pinggir, yang dalamnya hanya sebatas pinggangnya. Setelah Giyokcu muncul kembali, pemuda itu tertawa bergelak. Haha, hendak kulihat sampai berapa lama engkau dapat bertahan di situ. Eh, si Omoy, tahukah engkau bahwa kalau air laut pasang begini, ikan-ikan hiyo biasanya suka bermain-main ke tepi pantai. Awas, jangan-jangan kakimu yang mungil itu akan lenyap sebuah dicaplok hiu, kan sayang berdebar rasa jantung di dada Giyokcu. Sebagai seorang murid mendiang kakek nelayan yang pandai, pernah ia mendengar dari gurunya itu bahwa ucapan pemuda itu bukan sekedar menakut-nakutinya saja. Kalau sampai benar terjadi ada ikan-ikan hiu bermain-main di situ, jelakalah ia. Ia pun mencari akal untuk mengalahkan pemuda yang nakal dan lihai itu, dan tiba-tiba ia menjerit. Aduh, kakiku, ah, kakiku yang kanan kejang ia menyelam, muncul kembali dan terengah-engah, wajahnya menunjukkan kesakitan. Tadinya, siang keanteahannya mencertawakannya saja, mengira gadis itu berpura-pura. Akan tetapi melihat betapa gadis itu gelagapan minum air laut, dan mukanya terbelala ketakutan, tenggelam timbul, dia menjadi khawatir. Tentu saja dia tahu bahwa kejang kaki di waktu berenang di laut amatlah berbahaya. Apalagi kalau kekejangan itu menjalar ke perut. Dia melemparkan pakaian kering yang dipegangnya dan tanpa membuka sepatunya atau jubahnya lagi, pemuda yang mengkhawatirkan gadis yang dicintainya itu tenggelam, lalu berlari ke depan dan meloncat ke dalam gulungan ombak dan berenang secepatnya menuju ke arah gadis yang mulai hanya agak ke tengah itu. Siaw Mwoi. Pertahankan dengan kedua lenganmu agar tubuhmu tidak sampai tenggelam teriaknya. Tekuk pergelangan kakimu ke atas sekuat tenaga, jangan khawatir, aku datang menolongmu to' aku. Cepat, ah, aku tidak kuatlah terdengar suara gadis itu memohon. Besarlah rasa hati siang keantek mendengar gadis itu menyebutnya to' aku. Hem, sudah terbayangkan olehnya betapa nanti kalau gadis itu sudah ditolongnya dan didukungnya ke pantai, gadis itu akan bersyukur dan berterima kasih sekali dan tentang ciuman yang diharapkan, tidak perlu lagi dia minta apalagi dia paksakan. Tentu dengan sukarlah gadis itu akan memberinya ciuman seratus kali. Dengan penuh semangat siang keantek mempercepat renangnya menuju ke arah gadis yang tenggelam timbul itu. Ketika dia sudah tiba dekat, tangannya menjangkau untuk menangkap lengan Giyokcu. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuh Giyokcu tenggelam dan lenyap. Tentu saja siang keantek menjadi gugut dan dia pun cepat menyelam untuk mencari gadis itu. Dan pada saat itu, dia merasa betapa kakinya ada yang menangkap dan tubuhnya ditarik dengan kuat sekali ke bawah. Di dalam air, siang keantek hanya melihat bayangan yang panjang. Jantungnya berdebar tegang. Jangan-jangan ada ikan hiu yang menggigit kedua kakinya. Akan tetapi tidak ada rasa nyeri dan dia berusaha melepaskan tangkapan itu dengan mengguncang-guncang kedua kakinya. Sia-sia belaka, tangkapan atau gigitan yang tidak nyeri itu tidak terlepas dan biarpun dia berusaha untuk menggunakan kedua lengan agar tubuhnya timbul kembali ke atas, usahanya juga gagal. Apapun yang telah menang kedua kakinya itu ternyata amat kuat dan tubuhnya terus ditahan sehingga tidak dapat naik ke atas. Siang keantek mengangguk-angguk. Dia dapat menduga sungguh anak itu nakal dan manja sekali pikirnya sambil menahan senyum. Siapa lagi kalau bukan Giokcu yang bermain-main dengan dia? Gadis itu tadi tentu hanya pura-pura dan menjebaknya. Kini gadis itu memegangi kedua kakinya dan menahannya di bawah air. Tenaga orang memang dapat menjadi besar sekali dalam air, Hal itu adalah karena tubuhnya sendiri menjadi ringan di dalam air maka pegangan gadis itu amat kuatnya sehingga tidak dapat dia melepaskannya. Akan tetapi dia tidak khawatir. Kalau dia harus menahan nafas di dalam air, gadis itu pun sama saja. Dan tentunya akan lebih kuat bertahan dibandingkan gadis itu. Bukankah gadis itu yang tadi lebih dulu menyelam? Dia pun menahan nafasnya, mengharapkan gadis itu akan cepat melepaskan kakinya karena tentu gadis itu tidak kuat bertahan terlalu lama dan akan melepaskan kakinya untuk muncul ke permukaan air dan bernapas. Akan tetapi sekali ini, perhitungan siang keantek meleset. Sampai lama sekali gadis itu belum juga mau melepaskan kakinya. Dia sudah menahan nafas sampai dadanya terasa hampir meledak. Dia tidak kuat lagi menahan dan saking takutnya mati kehabisan nafas di dalam air, dia meronta sepenuh tenaga. Rontaannya ini berhasil. Sebelah kakinya lepas dan dia pun menendang dengan kaki yang bebas itu ke arah tangan yang masih memegangi kaki yang kedua. Akhirnya, pada saat terakhir di mana dia sudah terpaksa menelan air, kedua kakinya terlepas dan dia pun meluncur atas. Begitu kepalanya tersembuh keluh dari permukaan air, dalam keadaan hampir pingsan siang keantek menghirut napas terengah-engah, dadanya nyeri. Dia tidak tahu bahwa Giyokcu juga menyembuhkan kepala di belakangnya. Gadis itu menghirut napas, tidak terengah-engah seperti dia, dan Giyokcu menyelam kembali. Wajahnya tersenyum, matanya berkilat-kilat. Eh, awup tubuh siang keantek kembali terbetop ke dalam air. Dia meronta sekuat tenaga, kakinya terlepas dari pegangan Giyokcu, mukanya tersembuh lagi dan diagelagapan, bernapas dan tak dapat dihindarkan lagi ada laut memasuki perutnya. Eh, jangan siaumoi dia berteriak akan tetapi kembali tubuhnya diseret ke bawah. Terjadilah pergulatan di air. Siang keantek berusaha muncul kembali, Giyokcu berusaha menyeretnya ke bawah titik siang keantek gelagapan, beberapa kali minum air laut dan berusaha untuk melawan. Namun gadis itu sungguh lincah sekali di dalam air, seperti seekor ikan saja. Tenaga siang keantek makin lama semakin lemah akhirnya dia pun pringsan. Giyokcu masih teringat kepada gurunya. Kalau dibiarkan pemuda ini mati, tentu gurunya akan marah sekali padanya. Dan kemarahan gurunya dapat saja berarti ia akan dibunuh atau disiksa. Sudah seringkah ia melihat gurunya marah dan menyiksa atau membunuh orang, dan damdiam Giyokcu menggigil ngeri. Pula, ia pun tidak ingin membunuh siang keantek ini. Memang dia kurang ajar, akan tetapi bukankah dia hanya menyatakan cintanya dan tadi hanya ingin mencium. Pula bukankah ketika ia berpura-pura kejang tadi, siang keantek berusaha menolongnya, tanpa melepas jubah dan sepatu? Hal ini saja menunjukkan bahwa siang keantek yang genit dan ceriwis mati keranjang dan kabul itu memang benar mencintanya. Tidak, ia tidak akan membiarkan pemuda itu mampus. Diseretnya tubuh pemuda yang pingsa itu ke peti. Diseret dengan menjambak rambutnya dan membiarkan muka pemuda itu terapung menengadah. Setelah tiba di pantai, diseretnya pemuda itu pada rambutnya sampai berada di atas pasir pantai lalu ditelungkupkan dan diinjak punggung bagian perut. Banyak air keluar dari mulut dan hidung pemuda itu sehingga perutnya yang tadinya mengembung menjadi kempis kembali. Giyokcu mengamati sebentar. Pemuda itu bernafas, biarpun terengah-engah. Dia tidak akan mati, pikir Giyokcu dengan hati lega dan puas. Lega karena ia telah berhasil lolos dari gangguan pemuda itu, dan puas karena ia telah mampu membalas dan memberi hajaran tanpa harus membunuh pemuda inilah segera mengambil pakaian keringnya dan di belakang sebongkah batu besar, ia bergan pakaian. Ketika melihat bajunya yang robek di bagian dada dan karena pergulatan di lautan tadi robeknya menjadi semakin lebar sehingga nampak sebagian dadanya, wajahnya berubah merah dan ia menjadi marah kembali kepada siang keantek. Pemuda itu sungguh kurang ajar, pikirnya. Setelah ia berganti pakaian kering, teringat akan perbuatan pemuda itu yang hampir menelanjanginya, ia lalu menghampiri pemuda yang masih belum sadar du itu, dan beberapa kali ia mencengkeram ke arah pakaian lalu merenggutnya, kemudian meninggalkan siang keantek dalam keadaan hampir telanjang dan tengah pingsan di tempat itu. Ketika Giyokcu pulang menuju ke kota Chengtou, ia harus melalui sebuah jalan yang sunyi berbukit. Tempat sunyi ini biasanya menjadi tempat berkumpul para nelayan untuk membetulkan jala dan menjemur jala. Di situ hanya ada beberapa buah buk, akan tetapi pada saat itu, tidak nampak seorang pun di tempat itu. Giyokcu berjalan dengan hati gembira. Pemuda itu pasti tidak akan berani lagi mengganggu dirinya. Pengalaman pahit. Itu tentu membuat siang keantek menjadi jerah. Ia tidak tahu bahwa semenjak di pantai tadi, ada empat pasang metu yang menyaksikan semua yang terjadi, bahkan ketika ia berganti pakaian di belakang batu besar, empat pasang metu itu mengintainya dengan pandang mata penuh nafsu iblis. Selagi Giyokcu berjalan santai di tempat yang sunyi itu, tiba-tiba nampak empat orang pemuda berloncatan dari balik sebuah gubuk. Giyokcu mengerutkan alisnya ketika ia mengenal empat orang pemuda yang seperti juga sing keantek, menjadi tamu dari gurunya. Tidak seperti siang keantek yang datang bersama ayahnya, empat orang pemuda ini adalah murid-murid dari dua orang tokoh cengho yang juga terkenal dan menjadi rekan gurunya. Ia malah sudah diperkenalkan dengan mereka dengan guru-guru mereka. Pemuda yang kurus kering dengan muka pucat berusia 20 tahun itu bernama Bantu, dan pemuda yang mukanya tampan akan tetapi bokpeng, cacat bekas cacar, itu bernama Gaksu. Mereka adalah Suheng dan Sute, murid dari Koksian, seorang tokoh cengho yang amat terkenal pula. Ong Koksian seolah-olah menjadi raja kecil, raja kaum sesat dan berkuasa di daerah pegunungan Liong San, di mana dia hidup sebagai seorang yang berkuasa dan kaya raya, dengan rumah gedung yang didirikannya di puncak sebuah bukit di pegunungan itu. Ong Koksian ini berusia kurang lebih 50 tahun, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, dengan mece lebar mulut besar dan mukanya berbentuk segi etpet. Dua orang pemuda yang lain bernama Syokboan, yang bertubuh gendut dengan muka seperti kanak-kanak, dan Poakian So yang pendek dengan hidung pendek peset pula. Mereka ini Suheng dan Sute, murid dari Louis Sengcu yang berjuluk Hokhou Toatu, golok besar penakluk harimau, seorang berusia 50 tahun dan terkenal sebagai seorang perambok tunggal yang ditakuti. Akan tetapi diakini telah mengundurkan diri dan menjadi seorang di antara pimpinan suatu aliran kepercayaan baru yaitu para penyembah Tian TKWI Ong, Raja Setan Langit Bumi, yang katanya dapat membuat orang menjadi kaya raya, sakti dan panjang umur. Demikianlah, melihat empat orang pemuda ini tiba-tiba muncul dan menghadangnya, Giyokcu mengerutkan alisnya. Seperti juga siang keantek, empat orang pemuda yang menjadi tamu gurunya ini bersikap amat manis kepadanya, terlalu manis bahkan menjilat-jilat dan jelas merayu, kadang-kadang kurang ajar. Mengingat akan pengalamannya yang baru saja mengancam keselamatannya, Giyokcu yang tidak ingin pula mengalami hal tidak enak di tempat sunyi itu, lalu tersenyum manis dan menegur mereka lebih dulu. Selamat pagi. Cui to aku, para kakak, hendak pergi ke manakah empat orang pemuda itu memandang kagum dan mati mereka mengandung nafsu berahi. Hal ini adalah karena mereka tadi melihat pergulatan Giyokcu dan siang keantek, kemudian mereka melihat pula betapa Giyokcu berganti pakaian di belakang batu, lalu betapi gadis itu menelanjangi siang keantek ini, gadis yang memang membuat mereka tergila-gila itu berdiri di depan mereka sambil tersenyum manis. Dalam pandangan mata empat orang pemuda ini, mereka yang masih teringat akan penglihatan tadi seolah-olah gadis itu berdiri di depan mereka tanpa pakaian. Syao muai muai Giyokcu, engkau tampak segar dan cantik jelita, juga rambutmu masih basah. Dari manakah engkau tanya syokboan sambil terselum simpul? Biarpun hatinya mendongkol oleh puji-pujian yang sifatnya merayu ini, namun Giyokcu menahan sabar dan ia pun menjawab, suaranya masih lincah dan manja. Di gerakannya kepalanya agar rambut yang terurai basah itu pindah ke atas pundak bagian depan, terjuntai panjang sampai ke perutnya, kemudian jari-jari tangannya mempermainkan ujung rambut yang halus itu. Aku baru pulang dari mandi di laut, kalian hendak ke manakah mandi di laut? Dengan siapakah, nona manis tanya Aji Bantu yang kurus kering dan mukanya pucat seperti orang berpenyakitan, bahkan kakinya melangkah maju mendekat. Melihat ini Giyokcu melangkah mundur, seolah tak disengaja. Dengan siapa? Tentu saja seorang diri, dengan siapa lagi jawab Giyokcu. Empat orang itu tertawa bersama dan Giyokcu memandang dengan alis semakin berkerut. Kenapa kalian tertawa tanyanya, mulai marah. Hahaha gak su yang tampan akan tetapi bopeng itu kini tertawa. Engkau mandi sendiri saja, si Omoy bagus, lalu siapa itu pemuda yang bergelut denganmu di lautan sampai hampir mampus, dan siapa pula pria yang kau telanjangi tadi? Sesudah engkau, eh, berganti pakaian di belakang batu besar wajah Giyokcu berubah dan ia mandang mereka dengan metel, terbelalak. Kalian, kalian melihat itu muanya tentu saja mereka melihatnya pikirnya cepat, kalau tidak, mana mungkin si bopeng ini dapat bercerita seperti itu? Salahnya sendiri. Siang koantek sungguh tak tahu diri dan hendak kurang ajar kepadaku, maka aku telah menghajarnya. Sudahlah, urusan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kalian, harap jangan mencampurinya berkata demikian, Giyokcu lalu meloncat dan melarikan diri untuk pulang ke rumah burunya. Empat orang itu tertawa. Hei, si Omoy, aku pun ingin engkau telanjangi seperti siang koantek. Kapan engkau mau menelanjangi aku? Hahaha jiban cu yang kurus kering dan bercat itu berteriak. Giyokcu pura-pura tidak mendengar saja dan ia terus saja berlari. Hatinya merasa tidak enak. Mereka telah melihatnya tadi. Dan orang-orang macam mereka itu tentu tidak akan tinggal diam. Siapa tahu mereka akan melaporkan hal itu kepada subonya dan kepada ayah siang koantek, dan ia tidak. Dapat membayangkan apa yang akan terjadi kalau kedua orang tua itu mendengar akan apa yang dilakukannya pada siang koantek. Ia merasa yakin bahwa siang koantek sendiri tidak akan mau bercerita kepada siapapun juga. Pemuda itu angkuh dan tinggi hati, dan di antara para pemuda yang saat itu menjadi tamu subonya, boleh dibilang siang koantek yang paling menonjol, paling tampan dan bahkan paling kaya, juga dapat diduga memiliki ilmu kepandayan paling tinggi. Bagaimana mungkin tidak akan bercerita bahwa dia telah dipermainkan dan dihajar, bahkan dihina oleh seorang gadis remaja? Empat orang pemuda itu sambil tertawa-tawa meninggalkan tempat itu, bahkan kini mereka memergunakan ilmu berlari cepat keluar dari kota menuju ke utara. Menjelang senja, empat orang pemuda itu telah kembali ke Chengtou dan dua orang di antara mereka, yaitu Syokboan dan Pao Kiyangso, murid-murid Hokhou to atu Sencu, kini memanggul sebuah karung, sedangkan dua orang kawan mereka, yaitu Ji Bancu dan Gakusu, dua orang murid Tau Koksian, mengikuti saja dari belakang. Ketika mereka tiba di hutan terakhir, dekat dengan kota Chengtou, hutan yang kecil saja namun sungi, terdengar lagi suara Ji Bancu yang merengek sejak tadi. Saudara Syokboan, harap engkau jangan bersikap lit seperti itu, dan kekanak-kanakan. Gadis ini tidak urung akan dikorbankan, mengapa tidak boleh kami pinjam sebentar saja benar sekali. Sayang ia dikorbankan begitu saja, biarkan kami berdua menikmatinya kalau kalian berdua tidak mau ingat, tadi kami pun telah membantu kalian menangkap dua orang ini. Gak Su yang lukanya Bopeng mendukung Su Hengnya. Dua orang murid dari Ong Koksian ini merasa penasaran sekal karena sejak tadi permintaan mereka ditolak. Oleh dua orang rekan itu. Padahal ketika menculik pemuda dan gadis dari dusun itu, mereka berdua telah membantu. Sudah ku katakan sejak tadi, yang ini sama sekali tidak boleh diganggu, pemuda yang dikorbankan harus perjaka tulen seperti juga gadisnya harus perawan tulen. Kalau Su Heng mengetahui bahwa gadis itu tidak perawan lagi, tentu kami berdua yang akan menerima hukuman dan kemarahan suhu, bantah syokboan tegas. Bagaimana gurumu akan dapat mengetahuinya? Kita serahkan keduanya dalam keadaan mulus. Percayalah, kami berdua akan berlaku hati-hati sekali. Berikan ia sebentar kepada kami, dan tak lama kemudian akan kami kembalikan ia dalam keadaan utuh desak jibantul. Benar sekali kata Su Heng. Sayang gadis semanis itu dibiarkan lewat begitu saja tanpa dinikmati. Serahkan ia kepada kami, saudara suhokboan gak suh juga mendesak. Kini poa kian suh, murid kedua dari hukhou toatului sengcu, melangkah maju dengan muka merah. Dia memanggul karung kedua dan kini dengan sikap marah dia berkata kepada dua orang pemuda itu. Kalian ini sungguh nekat. Apakah kalian belum pernah berdekatan dengan wanita maka demikian dekat seperti kelaparan? Masih banyak gadis lain yang dapat kalian tangkap bukan yang ini. Apa sih hebatnya perawan dusun ini? Dibandingkan dengan Nona Gyokcu, tentu bukan apa-apanya syokboan membujuk dua orang temannya itu. Sudahlah, kalian harus tahu bahwa kita membawa tugas penting dan sekarang kita tentu telah dinanti-nanti oleh para lociampul. Apakah kalian ingin tugas kita ini gagal hanya karena kalian haus akan gadis ini? Sute benar, masih banyak gadis lain di dunia ini, jangan kalian mengacaukan upacara suci malam ini. Ji Bantu dan Sute-nya, gak su saling pandang dan biarpun mereka merasa kecewa sekali, namun mereka tidak berani memaksa. Kalau mereka memaksa mereka bukan takut untuk bentrok dengan syokboan dan poakian so, akah tetapi semua tokoh yang menanti di rumah bantrok molit tentu akan menyalahkan mereka berdua. Bahkan suhu mereka pun akan marah kepada mereka. Akan tetapi, penolakan kedua orang murid Ho Ho To A Chu yang bertindak sebagai pimpinan upacara pengorbanan kepada Raja Setan itu membuat mereka menjadi semakin bergairah kalau mengingat Giyok Chu. Memang, dibandingkan dengan Giyok Chu, perawan desa itu tidak ada artinya. Mereka berempat lalu melanjutkan perjalanan dan hari telah menjadi senja ketika mereka tiba di rumah besar dan mewah itu. Ternyata para locian PWK telah menanti mereka. Mereka semua telah berkumpul di ruangan berlatih silat yang berada di bagian belakang rumah itu, dengan semua jemela dibuka dan nampak mereka semua telah duduk bersilah di atas lantai yang bertilamkan permadani. Bantrok Moli sebagai nyonya rumah duduk bersanding dengan Ho Ho To A Chu Lui Seng Chu yang bertindak sebagai pimpinan upacara. Nampak pula Ong Koksian, Raja Pegunungan Liyong San yang bertubuh tinggi besar seperti seorang raksasa, duduk tak jauh dari nyonya rumah, di sebelah kirinya. Ada pun di sebelah kanan Ho Ho To A Chu Lui Seng Chu, duduk siang ke Anbok, majikan Pulau Hiu, di samping putranya, siang ke Atek. Selain tiga orang tokoh sesat yang merupakan tamu kehormatan dari Batok Moli, masih ada belasan tokoh sesat lainnya yang sengaja diundang untuk meramaikan upacara itu dan mereka semua duduk bersilah di ruangan silat yang luas itu, mementuk lingkaran punggung mereka dekat dengan dinding. Di tengah ruangan itu terdapat meja sembahyang yang sudah dipasang nililing dan bermacam masakan, juga buah-buahan dan bunga-bunga, dan di belakang meja sembahyang itu terdapat sebuah meja lain yang panjangnya 2 meter lebarnya 1,5 meter. Meja itu ditilami kain putih dan di kepala meja itu terdapat 2 buah bantal putih. Meja itu agaknya menjadi semacam pembaringan. Hiasan bunga-bunga dan mengepulnya dupa harum, ditambah penerangan yang suam karena hanya penerangan lilin saja sedangkan di luar sudah mulai gelap membuat suasana menjadi menyeramkan. Apalagi ketika Ho Ho To Atu Louis Seng Chu bangkit dari tempat duduknya. Orang tinggi tegap ini mengenakan pakaian serbah hitam dengan kat pinggang putih dan ikat kepala putih pula, tidak bersepatu dan rambutnya ibiarkan riap-riapan sehingga dia kelihatan menyeramkan seperti setan. Louis Seng Chu yang bertugas sebagai pimpinan upacara itu menambah dupa harum sehingga asap harum mengepul semakin tebal. Di antara para tokoh sesat itu ada yang diikuti oleh para murid atau anak buah yang jumlahnya semua ada 20 orang lebih, dan mereka ini duduk bersila pula di belakang guru atau pimpinan mereka. Sejak tadi Giyok Chu mengamati semua itu. Ia melihat betapa siang keantek sering melirik kepadanya. Ia pun melirik dan sungguh aneh sekali. Pemuda yang tadi pagi hampir mati ia seret ke dalam air lautan itu kini nampak tersenyum-senyum kalau memandang kedadanya, sama sekali tidak kelihatan marah atau mendongkol. Juga ayah pemuda itu kelihatan tenang saja sehingga hati Giyok Chu merasa lega. Jelas bahwa pemuda itu tentu tidak menceritakan peristiwa pagi tadi kepada siapapun juga seperti telah diduganya. Bahkan ketika pandang mat merek, saling bertemu, siang keantek menjuri dengan tubuh agak dibongkokkan lali tersenyum dan tangannya mengelus perutnya, seolah-olah hendak menceritakan betapa perutnya menjadi tidak enak karena menelan banyak air laut. Giyok Chu yang berwatak lincah jenaka itu tidak dapat menahan geli hatinya dan ia pun menutupi mulut untuk menyembunyi kaitawannya, akan tetapi justru penutupi mulut dengan tangan itu menunjukkan bahwa ia merasa geli dan tersenyum bagaimana juga, pemuda yang genit metuk keranjang dan kurang ajar itu, mempunyai watak yang tidak terlalu buruk dan agaknya tidak pendendam. Ataukah karena sedang tergila-gila kepadanya? Atau memang pemuda itu amat mencintanya wajah Giyok Chu terasa panas dan ia tahu bahwa wajahnya tentu menjadi merah maka ia menundukkan muka? Sebenarnya, apakah yang sedang dilakukan oleh para tokoh susat di dalam ian butia dari rumah Bantok Moli itu? Tadi Giyok Chu sudah pula bertanya kepada subonya, akan tetapi subonya menjawab singkat bahwa akan diadakan suatu upacara penting yang akan dipimpin oleh Hok Houto Akju Lui Sen Chu, dan bahwa ia tidak perlu banyak bertanya, hanya boleh nonton saja. Dan ingat engkau, Giyok Chu, apapun yang terjadi di sini, engkau hanya boleh nonton dan sama sekali tidak boleh mencampuri hati Giyok Chu sudah menjadi kecut mendengar pesan ini. Biasanya, kalau gurunya berpesan seperti itu, tentu akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Dulu pernah gurunya itu membunuhi belasan orang yang dianggap musuh dan ia pun sebelumnya sudah dipesan agar jangan mencampuri. Pernah pula gurunya menawan tiga orang dan disiksanya sampai mati, juga ia dipesan agar jangan mencampuri. Bahkan kalau gurunya menawan dan mengeram pemuda-pemuda tampan, ia pun dihardik dan tidak boleh bertanya-tanya. Maka kini ia pun hanya duduk di belakang gurunya nonton saja dengan hati tegang. Kiranya, baik Bantok Moli maupun para tokoh sesat lainnya terbujuk dan tertarik kepada aliran kepercayaan baru yang dihianut oleh Hock Hau, Tua Chu Lui Seng Chu. Menurut penuturan Lui Seng Chu kepada para rekannya aliran kepercayaan baru ini berpusat di sumber atau pusat dari Wong Ho, Sungai Kuning, yaitu di lereng pegunungan Bayan San di bagian selatan Provinsi Ching Hai. Di pegunungan itulah munculnya aliran kepercayaan baru ini, dipimpin oleh pendeta-pendeta pertapa yang sakti. Dan aliran kepercayaan baru ini dinamakan Tiantekau, agama langit bumi, dan yang disembah adalah yang disebut Tiantekau Wiong, Raja Setar Langit Bumi. Menurut keterangan Lui Seng Chu, biarpun yang disembah itu hanya sebuah yang dibentuk sebagai sebuah arca, namun roh yang disembah itu sudah sering muncul di depan para penyembahnya. Bahkan pemuja yang sungguh-sungguh dapat berhubungan dengan Tiantekau Wiong dan mendapatkan pelajaran langsung. Amat banyak orang tertarik kepada kepercayaan baru ini karena imbalan yang dijanjikan, yaitu selain pemuja dapat menjadi kaya raya secara aneh, juga dapat menjadi lebih sakti, dan terutama sekali, ini yang banyak menarik orang untuk menjadi pemuja, yaitu orang dapat menjadi panjang umur. Agaknya janji paling akhir ini pula yang menarik hati Bantok Molila tidak menginginkan kekayaan karena sudah kaya, juga dalam hal kesaktian, ia sudah cukup sakti sehingga jarang menemui tanding, akan tetapi, melihat betapa usianya menjadi semakin bertambah, betapa usia tua merayap datang tanpa dapat dihindarkan lagi, ingin ia memiliki ilmu umur panjang. Dan untuk memperoleh satu di antara ketiga keuntungan ini, harta benda, kesaktian atau umur panjang, orang tidak segan-segan untuk menyerahkan korban dalam bentuk apapun juga. Dan pada malam hari ini, tepat dengan waktu bulan purnama, Bantok Mo'i, dengan perantaraan Louis Sengcu, masuk menjadi anggauta atau pemuja baru. Untuk itu, akan diadakan sembahyangan dan tentu saja untuk meyakinkan kepada Tian TKWI bahwa niatnya itu beri sungguh-sungguh, ia pun diharuskan mempersembahkan korban dan untuk itu, Louis Sengcu mau membantunya dengan mengutus dua orang muridnya untuk mencari korban itu. Dua orang muridnya sudah terlatih untuk ini, dan selain dua orang muridnya, juga dua orang murid Ong Kok Sian diminta membantunya. Ong Kok Sian sendiri, majikan pegunungan Liong San, juga amat tertarik dan ingin pula dia mempunyai umur panjang. Akan tetapi dia masih agak ragu-ragu maka ia ingin menyaksikan dulu betapa Bantok Mo'i melakukan. Upacara itu. Kalau keraguannya sudah hilang, tentu dia pun akan masuk menjadi anggauta aliran kepercayaan baru itu. Saat yang ditunggu-tunggu tiba ketika terdengar langkah-langkah kaki dari luar ruangan itu. Setelah dua orang pelayan wanita melaporkan kepada Bantok Mo'i, muncullah empat orang pemuda itu, yaitu dua orang murid Ho Ho To Atsu yang masing-masing memanggul sebuah karung, dan dua orang murid Ong Kok Sian yang mengikuti mereka dari belakang. Melihat dua orang muridnya yang datang memanggul dua buah karung itu, Louis Sencu memandang dengan wajah berseri. Aha, kalian sudah pulang dan berhasil? Baiklah, letakkan mereka itu di atas meja korban, yang pria di kiri yang wanita di kanan, Siok Boan dan Po Akyansu menurunkan dua buah karung yang mereka panggul, kemudian dengan dibantu Ji Bantu dan Caksu yang agaknya tidak mau kalah memperlihatkan jasa mereka, empat orang pemuda itu mengeluarkan dua sosok tubuh dari dalam karung. Kirah ya karung-karung itu berisi seorang pemuda dan seorang gadis remaja. Keduanya berusia kurang lebih 15 tahun, dan biarpun pakaian mereka seperti orang-orang dusun, namun baik pemuda maupun wanita itu berkulit bersih dan wajah mereka tampan dan manis. Buang pakaian mereka yang kotor, Aku sendiri yang akan membersihkan mereka dan mengenakan pakaian kebesaran kata pula Louis Sencu dengan suara bangga penuh kewibawaan seorang yang lebih tahu daripada yang lain. Dua orang murid itu menurut dan mulai menanggalkan pakaian pemuda dari gadis yang telah mereka telentangkan berjajar di atas pembaringan itu. Ternyata dua orang itu tidak mampu bergerak karena jalan darah mereka telah tertotok. Si pemuda nampak ketakutan dan gadis itu terbelalak dengan air. Metu bercucuran, namun mereka tidak mampu menggerakkan kaki tangan. Ji Bantu dan Gakso tidak mau ketinggalan dan mereka berdua membantu pula penanggalan pakaian itu. Tidak mengherankan kalau dua orang pemuda yang memang sudah khas darah itu sibuk dengan penanggalan pakaian si gadis Bukan si pemuda dan mereka memergunakan kesempatan ini untuk merabah, mencolek, mengelus. Jangan kotori tubuh suci itu dengan colekan-colekan tiba-tiba Louis Sencu membentak. Ji Bantu dan Gakso tersipu malu, wajah mereka menjadi kemerahan, apalagi ketika para hadirin menahan tawa dan tersenyum simpul melihat kegenitan mereka tadi. Lebih mendongkol lagi ketika dengan tangannya, Louis Sencu menyuruh mereka berempat pergi meninggalkan pemuda dan gadis yang kini telentang di atas pembaringan dengan telanjang bulat itu. Louis Sencu menghampiri dua orang calon korban, memeriksa di bawah penerangan lilin dan dia mengangguk-angguk. Bagus, pilihan dua orang muridku memang tepat. Mereka mulus dan bersih, masih suci. Akan tetapi, tubuh mereka perlu disucikan dan dibersihkan lengan air bunga suci, baru mereka akan diterima dengan gembira oleh yang mulia Tian TKWI Ong Kini Louis Sencu lalu membakar seikat dua biting, lalu melakukan sembah yang an di depan meja sembah yang mana terdapat sebuah harca batu yang menyeramkan. Arca itu melukiskan si orang pria yang wajahnya seperti singa, matanya melotot dan mulutnya menyeringai, tubuhnya kokoh kuat. Tinggi arca itu hanya dua kaki, namun nampak menyeramkan sekali. Setelah bersembahyang, Louis Sencu membawa seikat dupa biting itu ke dekat pembaringan, menghembus asap yang keluar dari dupa itu ke arah muka dan tubuh kedua orang muda yang telentang di atas pembaringan. Dia lalu menancapkan seikat dupa di atas. Meja dan ruangan itu pun kin penuh dengan asap yang baunya harum akan tetapi juga mengerikan. Agaknya dupa itu pun bukan dupa harum biasa, melainkan dupa istimewa dan khas dibuat untuk upacara ini. Kemudian dia ambilnya sebuah tempayan air dan kembang-kembang bermacam-macam, kemudian dengan sikap seperti orang suci, Louis Sencu mendekati pembaringan dan mulai mencuci tubuh perjaka dan perawan itu dengan air kembang. Para pemuda yang berada di situ, kecuali siang keantek, memandang dengan jakun naik turun melihat betapa tangan kanan hok hok to atu itu mencuci dan mengusap seperti membelai tubuh darah itu akan. Tetapi, Louis Sencu sebagai seorang pemuja yang sudah lama dan percaya, sama sekali tidak terangsang ketika melakukan pemandian itu. Setelah pemandian selesai dilakukan, dua orang yang akan menjadi korban itu bergerak, bahkan gadis itu mengeluarkan jerit tertahan dan menangis. Melihat ini, teringatlah Louis Sencu bahwa mereka tentu sudah terbebas dari pengaruh totokan, maka cepat dia pun menghampiri mereka dan dua kali tangannya bergerak, perjaka dan perawan itu sudah lumpuh kembali. Kemudian, dengan lagak dan sikap seperti seorang pendeta Agung Louis Sencu berdiri tegak, lalu mengambil ikatan dupa yang masih membara, dan menggerakannya di atas mukanya yang tengadah. Abu yang berada di ujung ikatan hiu itu terjatuh ke atas mukanya. Ketika dia mengembalikan ikatan hiu itu, mukanya kini menjadi coreng-moreng dengan abu hiu, dan dengan tangan kirinya dia mengusap mukanya, bukan untuk menghapus abu, melainkan untuk meratakannya. Tiba-tiba tubuhnya terhuyung lalu dia jatuh terduduk, tubuh itu menggelepar seperti ayam disembelih, kaki tangannya kejang-kejang dan menggelepar, matanya mendelik lidahnya keluar. Dua orang muridnya nampak tenang saja maka para tamu yang hadir juga diam saja hanya mengamati dengan bulu. Tengkuk meremang. Mereka tadi telah diberitahu oleh Louis Sencu bahwa dari upacara itu, akan ada setan pembantu dari Tiantek KWI Ong memasuki dirinya dan kalau dia melakukan hal-hal yang aneh, diharapkan para hadirin tidak menjadi kaget karena yang melakukan itu adalah roh atau setan pembantu yang memasuki dirinya. Kini semua orang mengamatinya, ada yang percaya dan ada pula yang setengah-setengah, ada pun yang belum percaya sehingga mereka ini tersenyum mengejek, menganggap bahwa Louis Sencu hanya berpura-pura dan berlagak saja untuk mendatangkan kesan. Akan tetapi, Bantok Mo'i sudah percaya betul karena sebelum ini, Hok Hou To'atu sudah membuktikan bahwa dia memang memiliki kekuatan gaib yang didapatnya dari Tiantek KWI Ong. Sebelum menyatakan diri ingin masuk menjadi anggauta atau anak buah atau murid Tiantek KWI Ong, lebih dahulu Bantok Mo'i menguji Louis Sencu. Di dalam ruangan ini pula, beberapa hari lalu, mereka berdua duduk berhadapan dalam jarak 4 meter. Bantok Mo'i yakin bahwa ilmu silatnya, ilmu Ginkang maupun kekuatan Sien Kengnya, masih lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan Hok Hou To'atu Louis Sencu. Akan tetapi ketika ia menguji orang itu, yang lebih dulu membiarkan dirinya kemasukan Tiantek KWI Ong, sebelum menyentuh tubuh Louis Sencu, ia berkali-kali terpelanting, kemudian bahkan ia tidak mampu bergerak dari tempat duduknya. Louis Sencu lalu memberitahu bahwa itu hanya satu di antara kesaktian Tiantek KWI Ong. Murid yang tekun akan menjadi sakti, kaya raya, dan juga panjang umur sampai lebih 100 tahun. Inilah sebabnya, ketika melihat Louis Sencu menggelapar di depan meja sembahyang, Bantok Mo'i tidak merasa heran, juga ia percaya sepenuhnya bahwa orang itu sedang mulai kemasukan roh halus atau setan pembantu seperti yang telah diceritakan sebelumnya. Kini Louis Sencu tidak menggelapar lagi, menjadi tenang dan berlutut di depan meja sembahyang, menghadap ke arca. Tiantek KWI Ong dan menyembah sampai 13 kali, mengeluarkan suara mengaum seperti harimau. Kemudian bangkit berdiri, mukanya masih coreng-moreng terkena abu, matanya mendelik dan berdirinya tegak lurus dan nampak seolah-olah tubuhnya lebih jangkung daripada tadi. Lalu dia memutar tubuh menghadap ke arah Bantok Mo'i, lalu terdengar suaranya lantang sekali, terdengar bergetar biarpun agak parau. Fang Bicu, Ong Ya memanggil engkau untuk menghadap ke sini, sekarang juga semua orang terkejut. Nama besar Bantok Mo'i, siapakah yang tidak tahu? Akan tetapi nama kecilnya, Fang Bicu jarang ada yang tahu dan mereka yang tahu pun tidak berani mempergunakannya. Kini, Louis Sencu yang kemasukan iblis itu menyebut nama kecilnya begitu saja seolah-olah memanggil seorang pelayan atau seorang anak kecil. Kalau orang lain berani memanggilnya seperti itu, tentu sekali menggerakkan tangannya, Bantok Mo'i akan membunuhnya. Akan tetapi sekali ini, Bantok Mo'i sama sekali tidak menjadi marah, bahkan ia lalu bangkit dari tempat duduknya. Ong, Ya, saya datang menghadap dan wanita yang dikenal sebagai iblis betina itu melangkah dengan lambat, lengan-lenggang lemah gemulai penuh geirah, menuju ke meja sembah yang lalu menjatuhkan diri berlutut di depan meja sembah yang menghadap patung Tian TKWI Ong. Fang Bicu, kami mewakili Tian TKWI Ong bertanya kepadamu agar kamu menjawab dengan sejujurnya kembali terdengar suara para Louis Sencu yang masih berdiri tegak. Dengarkan baik-baik saya mendengarkan dan akan menjawab sejujurnya, kata Bantok Mo'i dengan perasaan aneh karena selama hidupnya belum pernah ia berjanji untuk menjawab dengan jujur. Selama ini kejujuran dianggapnya suatu kelemahan dan kebodohan, tanda dari hati yang takut akan tetapi sekali ini ia berjanji untuk menjawab dengan jujur. Mungkin karena takut di dalam hatinya terhadap kekuasaan Tian TKWI Ong, atau karena ada harapan dilubuk hatinya agar mendapatkan berkah, terutama sekali umur panjang. Fang Bicu, benarkah engkau ingin menghambakan diri kepada Tian TKWI Ong ya benar, dan engkau siap untuk mengaturkan korban suci kepada Ong ya saya sanggup dengan senang hati, apakah korban sudah disediakan? Sudah disediakan dan siap dikorbankan? Bangkan, bagus, permohonanmu diterima, Fang Bicu, dan sebagian udara Hong ya melalui kami, anggur darah remaja akan membuat engkau menjadi awet muda seperti remaja. Terima kasih, Ong ya, kata Bantok Moli dengan girang dan wanita yang terkenal sebagai iblis bertina yang biasanya amatangkul ini, yang tidak pernah mau tunduk kepada siapapun juga, kini menyembah sambil berlutut, menyembah sebanyak 13 kali seperti yang diberitahukan kepadanya oleh Hok Hong Toa. Tuh Lui Seng Chu. Ker penyembahan dan penyerahan diri kepada Tian TKWI Ong. Tiba-tiba Lui Seng Chu jatuh terduduk dan menggelapar kembali, hanya sebentar dan dia pun sudah bangkit lagi dan kini sikapnya biasa, seolah-olah setan yang memasuki tubuhnya sudah menghilang dan dia menjadi Lui Seng Chu. Kembali. Kini dihapusnya abu yang coreng-moreng pada mukanya, kemudian dia berkata kepada Bantok Moli. Upacara tingkat pertama telah selesai. Kini tinggal menanti masuknya sinar bulan. Kalau sinar bulan sudah menimpa tubuh kedua orang korban itu, barulah upacara terpenting, yaitu persembahan, boleh dilakukan. Sementara ini, sambil menanti naiknya bulan, Toa Nio, Nyonya, boleh menjamu para tamu dan saksi, bergembira karena Toa Nio telah diterima menjadi murid dari Tian TKWI Ong. Dengan wajahnya yang cantik pesolet itu berseri, Bantok Moli lalu bangkit dan dengan isarat tangannya, belasan orang pelayannya yang semua terdiri dari wanita yang masih muda, cantik dan gesit, mengeluarkan hidangan dan mengatur hidangan itu di atas lantai di depan para hadirin yang duduk bersilah di ruangan itu. Care Pesta yang aneh karena mereka semua duduk bersilah di atas lantai, bukan di kursi menghadapi meja. Akan tetapi, hidangan yang disuguhkan merupakan masakan istimewa, mahal dan lezat, masih mengepul panas lagi, maka gemberalah hati para tamu. Semenjak beberapa hari menjadi tamu Bantok Moli, memang mereka sudah menjadi tamu-tamu terhormat yang dimanja dan disambut dengan baik sekali, akan tetapi malam ini sungguh merupakan pesta yang mewah. Semua orang makan minum dengan gembira setelah Louis Sengcu menyuguhkan arak dan beberapa mangkok masakan panas ke atas meja sembahyang, dan seorang pun agaknya tidak ada yang teringat atau mempedulikan dua orang calon korban yang masih menggeletak telentang di atas pembaringan dalam keadaan tidak mampu bergerak dan telanjang bulat itu. Tidak ada seorang pun kecuali Giyokcu. Darah remaja ini sejak tadi mengamati semua yang terjadi dan ketika semua orang makan minum berpesta pora, ia tidak ikut makanlah selalu memandang ke arah pembaringan di mana dua orang itu rebah telentang. Hatinya memerontak. Biarpun ia tidak peduli melihat gurunya masuk menjadi anggauta atau murid kepercayaan baru itu, penyembah setan yang disebut Raja Setan Langit Bumi, Namun melihat dua orang calon korban itu, ia merasa tidak senang sama sekali. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dua orang calon korban itu, akan tetapi menduga bahwa tentu akan terjadi hal yang mengerikan. Mungkin dua orang itu akan dibunuh. Hatinya merontak dan ia sama sekali tidak mampu makan minum. Ia memang tidak pernah diajar lain kecuali ilmu silat dan sedikit buaka tulis oleh gurunya, tidak pernah belajar tentang ahlak. Akan tetapi, lima tahun yang lalu ia telah mengerti tentang baik-buruk tentang susila dan ahlak yang diterimanya dari pendidikan ayah ibu kandungnya. Siaomuwe Giyokcu, kenapa kau tidak makan tiba-tiba siang keantek bertanya. Sejak tadi pemuda ini memang selalu memperhatikan Giyokcu, dan pandang matanya kini bertambah dengan pandang macu kagum. Memang, sejak pertemuan pertama, siang keantek tergila-gila kepada gadis remaja ini, dan pengalaman pagi tadi di lautan membuat dia semakin kagum. Gadis remaja itu bukan saja cantik jelita, manis dan pandai ilmu silat, akan tetapi juga amat cerdik dan pandai ilmu bermain di air pula. Dan, yang lebih menyenangkan hatinya, ketika ia dalam keadaan pingsan, ternyata gadis itu tidak membunuhnya, bahkan menelanjanginya. Apalagi artinya perbuatan ini kalau bukan cinta, pikirnya. Gadis remaja itu bagaimanapun juga mencintanya. Mendengar teguran halus itu, Giyokcu hanya menunduk, akan tetapi gurunya menoleh dan menegur pula, Benar, mengapa engkau tidak ikut makan minum, Giyokcu gurunya amat sayang kepadanya, dan hal ini terasa benar oleh Giyokcu, akan tetapi alangkah bedanya rasa sayang gurunya itu dengan rasa sayang yang pernah dirasakannya dari ayah ibunya. Aku, aku tidak ada nafsu makan subuh. Aku masih kenyang, jawabnya pendek. Gurunya pun tidak peduli lagi. Karena hati iblis betina itu sedang gembira bukan main, mana ia mau peduli tentang muridnya makan atau tidak. Selain siang keantek, juga ada dua pasang metu sejak tadi melirik ke arah Giyokcu, yaitu metu Jibancu dan Gakasu. Suheng dan Sute itu, semenjak tadi memang menderita kekecewaan beberapa kali. Pertama ketika permintaan mereka kepada dua orang murid Hoki Houto Atsu untuk mempermainkan gadis calon korban mereka tolak. Kemudian ketika tadi Hoki Houto Atsu di depan orang banyak menghardik mereka karena mereka berdua membantu syokboan dari Pua Kiansung untuk melepaskan pakaian dua orang calon korban itu dan mereka mencoba untuk meraba dan membela tubuh gadis calon korban. Mereka berdua kini merasa kecewa sekali dan biarpun mereka ikut pulang makan minum, mereka selalu melirik ke arah Giyokcu. Apalagi setelah mereka menuangkan banyak arah ke dalam perut mereka keduanya semakin sering melirik ke arah Giyokcu. Tidak salah, pikir mereka. Darah calon korban itu, kalau dibandingkan dengan Giyokcu, memang bukan apa-apanya. Mereka pun beruntung sekali pernah melihat Giyokcu menanggalkan pakaian ketika darah itu berganti pakaian kering di pantai. Ah, sungguh menggairahkan sekali, dan kini mati mereka seperti berubah hijau ketika mengerling ke arah Giyokcu. Pikiran, badan dan perasaan melalui lima indera merupakan persekutuan yang selalu menyeret kita ke arah kemaksiatan atau perbuatan yang tidak sehat, bahkan kadangkala perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Gairah nafsu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Sebagai contohnya, gairah nafsu berahi. Meta melihat wanita cantik. Kalau pikiran tidak mencampuri dan mengotori, maka tidak akan terjadi sesuatu. Namun, biasanya, pikiran mencampuri, si aku membayangkan kalau wanita itu menjadi miliknya, kalau wanita itu dikuasainya, dan sebagainya, maka, timbulah gairah nafsu birahi. Pikir yang membayangkan ini merupakan cermin dari pengalaman melalui badan pula dengan perantaraan lima indera, perasaan nikmat dan enak. Mendatangkan gata dan bayangan kalau nafsu sudah menguasai batin, maka kita melakukan segalanya untuk memuaskan tuntutan nafsu dan kadang-kadang kita menjadi sedemikian buta sehingga tidak segan melakukan perbuatan yang kotor, seperti melacur, berjana, atau bahkan memperkosa. Terima kasih telah menonton!